Baik, dan pemirsa kita ke informasi selanjutnya Yayasan Nusantara Membangun Bangsa bersama Ibu-Ibu Tampu Bolon memberikan kasih kepada sesama di tengah pandemi COVID-19 kepada sesama Bantuan ini diberikan untuk wilayah Jakarta Utara Bantuan tersebut berupa uang tunai dan sembako yang dibagikan kepada warga yang membutuhkan Ketua Yayasan Nusantara Membangun Bangsa, Linje Berliana Tobing mengatakan Bantuan diberikan untuk meringankan beban kepada keluarga Tampu Bolon yang mengalami kesulitan di tengah pandemi ini Rencananya Nusantara Membangun Bangsa juga akan memberikan bantuan untuk para murid yang berprestasi Memberikannya seperti yang memang namanya juga Yayasan Nusantara Membangun Bangsa Tentunya kita ingin perhatian melihat semua penduduk Indonesia yang khususnya di Jakarta ini Nah pada saat ini kalau sebelum-sebelumnya kami memberikannya kepada kami gak pandang siapakah itu gitu ya Nah pada saat ini kami memang khususkan keluarga besar Tampu Bolon yang ada di Jakarta Utara Kami merasa gimana sih keluarga kami yang besar ini gimana sih mereka sekarang gitu dan kami ingin juga mengunjungi mereka melihat situasinya bagaimana Nah pada saat ini kami datang disini untuk memberikan kasih kami juga Jadi kami mengharapkan semoga apa yang terjadi pada saat ini cepat berlalu dan apa yang diberikan dari Nusantara Membangun Bangsa ini dapat meringankan sebagian daripada kesusahan kita begitu Sementara salah satu keluarga Tampu Bolon Ruth Irene Semanjuntak mengatakan bangga dapat berprestasi dalam memberikan bantuan ini Panjang sampai saat ini memang kita dengar banyak sekali memberi bantuan dikarenakan keadaan Indonesia yang sedang berduka Saya mengacungkan jempolnya Tampu Bolon di seluruh Jakarta Sudah bersatu untuk melaksanakan baksos ke berbagai tempat dipimpin oleh Ibu Nurdin Tampu Bolon Kami sebagai anggotanya sangat bangga Tanggapannya yang paling baik tahun ini ada bantuan dari Yayasan Nusantara Membangun Bangsa Kami salut baru kali ini dalam tahun 2020 Saya mengucapkan banyak terima kasih Kalau saya dapat, kalau kita masih bisa punya berkat yang bisa kita bagi maka kita bagikan Jadi saya melihat apa yang dikerjakan oleh Yayasan Nusantara Membangun Bangsa ini adalah sebuah kegiatan yang patut untuk terus kita kerjakan sehingga sedikit juga itu bisa membangun dan meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini memang merasa mendapatkan kesulitan baik karena pekerjaan ataupun karena ekonominya dan lain sebagainya Sampai dengan hari ini, Yayasan Nusantara Membangun Bangsa sudah membagikan ribuan sembako untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya Dari Jakarta, Amelinda, Naldi Caniago, Nusantara TV melaporkan